Buah stroberi diketahui pertama kali ditanam pada abad ke-13 di Eropa, tepatnya di Perancis. Meski demikian, buah ini pertama kali ditemukan di hutan belantara Italia. Jadi buah stroberi sebenarnya merupakan tanaman liar yang tumbuh bebas di hutan-hutan yang ada di Italia. Buah ini lalu dibawa oleh orang Perancis yang mendaratkan kapalnya di Italia. Buah ini kemudian ditanam di Perancis dan lambat laun dijadikan sebagai budidaya. Ada juga yang menganggap kalau buah stroberi sebenarnya sudah ada di Italia sejak abad 234 sebelum Masei. Buah ini pada zaman Yunani kuno dianggap sebagai lambang dewi cinta oleh masyarakat setempat karena warna dan tampilannya yang sangat indah. Buah stroberi baru mulai dijumpai di Indonesia pada pertengahan tahun 1990-an. Sebelumnya, buah stroberi merupakan buah impor yang harganya terbilang sangat mahal di Indonesia. Baru setelah masyarakat Indonesia mulai membudidayakannya sendiri, buah stroberi menjadi lebih terjangkau oleh masyarakat karena harganya yang lebih murah dan bisa dijumpai di pasar tradisional. Taukah kalian, meski termasuk dalam kategori buah, ternyata stroberi masih serumpun dengan keluarga bunga mawar. Meski namanya mengandung unsur beri, sebetulnya buah ini tidak tergolong beri-berian sama sekali. Buah stroberi mempunyai karakteristik yang unik, di mana terdapat bintik-bintik pada permukaannya. Dan bintik-bintik tersebut sebenarnya adalah buahnya. Pada setiap bintik-bintik itu terkadung satu biji di dalamnya. Menariknya, yang biasa kita makan ternyata adalah bagian pangkal bunganya.